Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika terjadi masalah dengan kebaraan kita misalkan mati sendiri atau yang berhubungan dengan kristrikan misalnya di tengah jalan kok dia tahu-tahu mati bila terjadi hal tersebut kita cek dulu seklinya seklinya ada di dalam sini di tempat aki dalam hal ini saya tambahkan wonder bit LED 2022 ini akinya kemudian ini adalah sekirnya kita bisa cek satu persatu masing-masing dari sekir ini ada 5 ampere 10 ampere eh 5 20 ampere 10 ampere lima 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 semua disini mas semua speedometer nyala tapi di kontak nggak bisa di kontak nggak bisa di klakson nggak bisa kita langsung ke sekreng yang nomor tiga dari bawah yang satu dua tiga disini nah sekirin inilah yang kita ganti nah terus kita ganti dengan sekreng yang baru ya biasanya di bawaannya motor ini berada sedia sekreng kadang-kadang teletaknya ditutupnya aki tuh ada dua sudah ke pakai satu ada tiga aslinya 5 10 dan 20 ampere ini udah ke pakai satu ini saya buktikan saya akan kontak tuh sudah nyala ya tapi dia nggak ada bunyi eh fuel pump nggak ada bunyi saya langsung pun nggak nggak bisa nah nggak bisa itu kadang-kadang sekirnya saya angkat kalau saya pasang lagi sekrengnya nah terdengar ya fuel pumpnya langsung bunyi kalau lagi nah langsung pun bisa oke ini ada salah satu contohnya jadi kita bisa cek untuk sekreng-sekreng yang yang lain apakah barangkali disitu ke permasalahannya ini mungkin ke instrument yang lain ini juga kalau ini kan ini setelah kontak ya seperti menghidupkan elektrik starter kemudian klakson kalau ini entah kemana menunjukkan kemana ini 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 setelah ini di cek di ganti semua ternyata masih mati kita bisa mencurigai komponen yang lain tapi yang pertama kita coba masing-masing sekrengnya ini seandainya cadangan sekrengnya udah habis kita bisa gunakan sekreng yang lama sekreng yang udah putus terus kita campur seperti ini ya kita gunakan sebuah kabel kabel yang udah dikuat seperti ini nggak usah tepul-tepul cukup secukupnya aja terus kita sambungkan kanan dan kirinya seperti ini nah seperti ini kita buat campuran di sekreng seperti ini kirinya seperti ini terus tinggal kita pasangkan ke slot sekreng Insya Allah bisa langsung nyala lagi oke semoga yang sederhana ini juga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh